Terungkap, inilah penyebab komedian Babi Cabita meninggal dunia. Diketahui, Babi Cabita meninggal dunia selesai dirawat di rumah sakit. Pria berusia 34 tahun itu sempat dirawat beberapa kali di rumah sakit. Ternyata, ia didiagnosa mengidap penyakit autoimun langka anemia aplastik. Penyakit tersebut muncul diduga karena Babi Cabita sering minum obat sakit kepala. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh sang istri, Fatih Indraloka. Ia mengungkap Babi Cabita tak pernah mengonsumsi obat sakit kepala. Menepis rumor yang beredar, Fatih pun menjelaskan soal sakit yang dialami sang suami. Diterangkan oleh Fatih, sakit yang diderita Babi tidak menyerang bagian kepala. Diketahui, anemia aplastik adalah kondisi kurang darah karena sum-sum tulang tidak mampu memproduksi sel darah baru yang cukup. Anemia aplastik disebabkan oleh dua kondisi, yaitu karena keturunan atau gangguan kesehatan semasa hidup. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!